Dan untuk mengetahui apa saja yang ditampilkan dalam event Jogja Heboh saat ini rekan saya, Yana Rahmadina, sudah bersama jumlah narasumber. Silahkan, Yana. Baik, terima kasih Noval Nurosa dan Pemirsa. Kali ini kita akan berbincang tentang event yang heboh juga ini adalah Jogja Heboh. Langsung saja, saya bersama dengan Muhammad Abdullah, Sekretaris Jogja Heboh, sekaligus Sekretaris Pesatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Daerah Istimewa Jogja Karta. Halo, selamat. Halo, selamat. Selamat, selamat. Apa kabarnya? Baik, baik. Ini kita kalau ngomongin Jogja Heboh, sudah heboh dulu, Wadidia, yang Fashion on the Street-nya. Iya, dengan Fashion on the Street-nya kemarin, baru tanggal 10 Februari. Nah, ini kan sebenarnya memang Jogja Heboh menjadi satu acara tahunan, event tahunan. Nah, bedanya untuk di tahun ketiga ini apa sih? Jadi, Jogja Heboh ini adalah diprakasai oleh pertama, tahun pertama itu oleh PHRI dan ASITA, tapi terus kemudian diinisiasi oleh Kadin untuk secara bersama-sama mengadakan event yang menjadi event tahunan ini. Kita bungkus dengan acara Jogja Heboh seperti tahun kedua dan tahun pertama. Dan Jogja Heboh ini dari semua asosiasi bergabung. Dari Organda, dari PHRI, dari ASITA, dari Perwira, dari ASEPI, gitu, di bawah naungan Kadin. Sehingga acaranya lebih gebiar, lebih heboh, dan ada dua titik tekannya di acara Jogja Heboh ini adalah transaksi dan atraksi, gitu. Jadi, kalau transaksi nanti di Jogja Heboh ini, kita akan melaunching sebuah aplikasi namanya Jogja Akses. Semua pembayaran, semua transaksi akan direkam di aplikasi itu di Jogja Akses. Dan merchant dan customer juga bisa mendownload, sehingga kita bisa merekam berapa pembelanjaan, berapa uang yang masuk. Dan di Jogja, seberapa besar antusias masyarakat membelanjakan diri di Jogjakarta, gitu. Oke, mungkin bagi yang belum tahu bahwa Jogja Heboh ini adalah kemudian event terbesar yang diikuti juga oleh merchant-merchant, baik itu hotel, restoran, dan lain sebagainya, yang kemudian di situ dalam satu bulan penuh ini nanti akan ada banyak diskon, gitu ya. Jadi, tahun pertama dan tahun kedua itu hanya dilakukan oleh hotel dan tour travel. Dan kita mengasihkan diskon sampai 30% untuk hotel dan tour. Cuma tahun pertama, tahun kedua orang tidak membaca website kami dan promosi juga tidak gencar, sehingga kita anggap gagal acara itu. Tapi kemudian pada saat ini karena diluncurkan sebuah aplikasi, maka kemudian promosi hotel juga ada di situ, promosi tour juga di situ, dan diskon juga sama, sampai 30% gitu. Itu yang transaksi. Tapi Jogja Heboh ini lebih heboh dan lebih besar karena dibarengi dengan event yang kedua, acara kedua yaitu atraksi. Jadi, satu bulan penuh kita manjakan masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Jogjakarta untuk melihat sebuah event. Karena kita mau meningkatkan di bulan Februari ini kan terkenal dengan bulan sepi. Jadi, hunian sangat sepi, orang berkunjung sepi, tidak sama dengan bulan Juli-Agustus. Kalau bulan Juli-Agustus, orang tidak bikin event sudah datang ke Jogja. High season ya? Sudah high season gitu, tidak perlu kita mengadakan event. Tapi Februari, kita bersama-sama untuk bagaimana orang datang ke Jogja, kita promosikan. Karena kita dapat support dari Kementerian Pariwisata, sehingga banner-banner videotron kita tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dan KAI juga menayangkan video-video Jogja Heboh, sehingga masyarakat membaca untuk datang ke Jogja. Sehingga kemarin juga Direktur dari Angka Sabura bilang bahwa Februari sudah meningkat kunjungan ke Jogja, karena ada Jogja Heboh. Jadi, orang datang ke Jogja melihat event-event, dan event dari tanggal 1 sampai 28. Dan eventnya besar-besar dan bahkan akan memecahkan rekor muri juga. Jadi, benar-benar masyarakat sangat antusias untuk datang ke Jogja, di Jogja Heboh ini. Oke, yang kemudian menjadi unik kan adalah ini, sepangkatnya adalah kemudian mengangkat Pariwisata, baik itu dari UMKM kecil ya, tidak hanya mercen-mercen yang besar saja. Ini apa yang kemudian dibawa sih Mas oleh teman-teman yang bergabung juga? Ya, jadi gini, ternyata kita mengadakan event itu tidak melulu, kita harus ada dana besar, ada suntikan dana sekian dari pemerintah dan sebagainya. Ternyata dengan semangat dari Zero Capital, jadi terus terang Jogja Heboh ini, kita masing-masing asosiasi tidak membawa apa-apa, hanya membawa semangat. Dan benar-benar tidak ada uangnya. Jadi, semua berduyun-duyun untuk membantu suksesnya Jogja Heboh ini. PAHRI mengirimkan timnya untuk menjadi panitia, terus kemudian ASITA juga mengirimkan timnya untuk menjadi panitia, dan ASEPI, PERWIRA, dan ORGANDA juga ada di situ. Sehingga acaranya ini terkesan semua orang mendukung, jadi benar-benar yang kalau konsep pariwisata itu ada namanya CBT, jadi Community Based Tourism. Jadi, benar-benar masyarakat berbondong-bondong, jadi ada kelurahan namanya Kelurahan Tahunan, Bu Ulurahnya benar-benar saya ingin mensukseskan Jogja Heboh, akhirnya dia mengadakan seribu jumbutan dan seribu angkringan. Dan juga di Prawirotaman, ibu-ibu namanya Ibu Rina, dia mengadakan Fashion on the Street, ada Festival Barongsai, dan segala macam. Jadi, benar-benar masyarakat semuanya semangat untuk mengadakan, ikut serta dalam event ini. Sehingga menjadi sukses kayak Maliburu Fashion kemarin, itu benar-benar yang tumpah ruah di Maliburu, dan penyelenggaranya juga pada semangat, karena tidak memikirkan angka. Sehingga kemarin terus terang, kekurangannya adalah bahwa seribu sarung itu harusnya sudah membuat rekor muri, karena pertama kali di Indonesia, cuma karena terbatas dana, kita hanya ngimil ke muri, tapi masih mungkin di penutupan acara, mudah-mudahan ada yang mendukung untuk rekor muri itu keluar. Karena memang acara ini benar-benar dari masyarakat untuk masyarakat, dan kita berharap di tahun depan, support dari pemerintah untuk event ini lebih besar lagi, untuk segera, apa namanya, dikeluarkan untuk teman-teman panitia ini. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik, saya bahwa tadi Mas Mawad juga bilang, bahwa event ini adalah zero capital. Kalau kita bisa bilang, intinya ada, it's not about money. Ya, it's not about money. Tapi intinya kita bersenang-senang di dalam event itu, untuk masyarakat juga, tapi tentu harapannya adalah nantinya perputaran ekonomi di Jogja akan semakin lebih baik. Ya, jadi bulan April kita akan, bandara baru akan dibuka, New International Jogjakarta Airport, di Kulon Progo. Dan benar-benar yang masyarakat harus siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, karena begitu orang datang, tidak hanya melihat pro budur, berambanan, sehingga mereka habis itu pulang. Karena length of stay, menurut data dari PHRI, rata-rata orang berkunjung dan tinggal di Jogja itu, hanya 1,5 persen, sampai 1,9. Artinya kurang dari dua hari. Nah, kalau misalkan kita munculkan event-event di beberapa tempat, kita bagusin di beberapa komunitas untuk bagusin mereka punya amenitis, punya perlengkapan, bagusin mereka punya sport, kita munculkan sport-spot turisme baru, sehingga orang akan betah di Jogja. Akan betah, oh Jogja enak, ternyata bisa tinggal lebih dari tiga hari. Jadi nantinya, kemudian kita akan rekam dengan acara Jogja Heboh ini, kunjungan seberapa, meningkat untuk length of stay, orang tinggal di Jogja, dan transaksi juga pastinya juga akan meningkat. Oke, karena memang ini sudah dimulai dari 1 Februari, tentu saya penasaran. Antusias masyarakatnya sepertinya sudah bagaimana sih sampai nanti di akhir, tapi jangan dijawab dulu ya mas, karena kita akan jeda dulu di komentar dan saya akan beritahu apa saja yang menarik di Jogja Heboh untuk Anda kunjungi nantinya. Tetaplah di Bulletin Jawa Tengah. Mas, kita mau untuk. Terima kasih. 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 Terima kasih.